Nah faktanya menurut Datak Menkes menunjukkan adanya peningkatan penyakit gagal ginjal kronis pada usia muda nih teman-teman Ini fakta ya Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang kebiasaan-kebiasaan yang gak sadar dan sering banget terjadi Di kalangan-kalangan usia muda itu ternyata meningkatkan resiko kerusakan gagal ginjal kronis nih teman-teman Apa aja itu? Yang pertama jarang minum air putih Kekurangan minum akan menyebabkan kita mengalami dehidrasi Ya seringnya dehidrasi ini gak kita sadari loh teman-teman Nah ternyata dehidrasi kronis akibat kekurangan minum itu dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis melalui mekanisme berikut Yang pertama kekurangan cairan dapat menyebabkan kondisi hiperosmularitas darah Dimana hiperosmularitas darah ini adalah kondisi dimana konsentrasi zat dalam darah meningkat dibandingkan dengan plasma atau cairan darah Nah kondisi ini memunculkan rasa haus sehingga dalam rotak akan menghasilkan hormon vasopressin Yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pencing agar cairan di tubuh tidak semakin berkurang Nah kadar vasopressin yang terus tinggi ini akan menjadi respon terhadap kekurangan cairan atau dehidrasi kronis Yang menyebabkan kerusakan ginjal nih teman-teman Nah jadi mencukupi kebutuhan cairan itu sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya gagal ginjal Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan Yang pertama minum sedikit-sedikit tapi sering Yang kedua minum air sesuai dengan berat badan Kebutuhan cairan yang perlu diterapkan yaitu 30 ml per kg berat badan per hari Jadi kalau berat badan teman-teman 60 kg maka dikalikan 30 sama dengan 1,8 liter air per hari ya teman-teman Nah yang ketiga apabila udara panas atau beraktifitas lebih tinggi dari biasanya Maka minumlah air lebih banyak untuk mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat Yang keempat perhatikan selalu warna air kencing teman-teman Apabila kebutuhan cairan tercukupi maka warna air kencing itu akan jernih atau kuning muda Namun apabila air kencing berwarna kuning pekat orange gitu ya Itu mungkin bisa menjadi pertanda bahwa teman-teman mengalami kekurangan cairan Dan yang terakhir selalu bawa tempat minum berisi air kemana-mana ya Untuk menghindari dehidrasi sehingga menjaga ginjal lebih baik Yang kedua makan makanan asin dan junk food Nah ini sering banget anak-anak muda kekinian itu cemilannya selalu asin-asin dan junk food Keripikan, gorengan, terus popcorn kentang goreng ya segala jenis yang asin-asin dan junk food Mengkonsumsi makanan tinggi garam itu dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air Sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi meningkat Peningkatan tekanan darah yang terus menerus dapat meningkatkan klasiko kerusakan ginjal Peningkatan lain menunjukkan bahwa konsumsi lemak hewan dan konsumsi lebih dari Satu kali daging merah per minggu dapat meningkatkan klasiko mikroalbuminuria Atau sebuah pertanda kerusakan ginjal Ini khusus banget bagi teman-teman yang usianya muda Suka makan yang asin-asin Suka makan lemak hewani maupun daging merah Terutama bodybuilder, diet ketogenic gitu ya Apalagi kalau kalian ada tekanan darah tinggi Itu dapat meningkatkan klasiko mikroalbuminuria sebagai penanda kerusakan ginjal Nah jadi untuk menjaga hal tersebut Sebaiknya rutin melaksanakan pemeriksaan fungsi ginjal setiap 6 bulan sekali Fungsi ginjal yang di cek apa aja bisa langsung cek video-video ini ya Selain itu menurut bukti ilmiah menurunkan konsumsi garam Dan daging merah itu dapat menurunkan resiko gangguan fungsi ginjal Jadi kalau teman-teman yang memang ada genetik, saudara gitu ya Yang punya kerusakan ginjal maka sebaiknya dibatasi asupan garam maupun daging merahnya Nah kalau bodybuilder ataupun yang diet ketogenic Sebaiknya pilihlah daging putih seperti ikan, daging ayam itu lebih aman Untuk menghindari terjadinya mikroalbuminuria sebagai penanda kerusakan ginjal Yang ketiga konsumsi alkohol Pada pemeriksaan mikroskoptik, konsumsi alkohol itu dapat menyebabkan perubahan bentuk dan struktur ginjal Dimana penelitian menunjukkan bahwa ginjal pada tikus yang telah mengkonsumsi alkohol Mengalami pembengkakan dan penurunan fungsi yang signifikan Dibandingkan dengan tikus yang tidak diberikan alkohol Pada penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak ada batas toleransi minimum untuk konsumsi alkohol Jadi sebaiknya benar-benar dihindari jika teman-teman punya genetik kerusakan ginjal Atau ingin menjaga kesehatan ginjal nih Karena anak muda zaman sekarang, kalau misalnya pesta, weekend gitu ya Selebrasi, terus kayak self-love biasanya selalu mengkonsumsi alkohol dosis tinggi ya Biar cepat mabuk gitu ya Tapi padahal itu dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal Yang keempat minum minuman berenergi Termaksud diantaranya gangguan fungsi hati dan gangguan fungsi ginjal Aku juga sudah pernah bikin videonya ya efek samping dari minuman berenergi Bisa dilihat di sini Dimana kandungan minuman berenergi itu bervariasi Beberapa kandungan merupakan zat stimulan ya Jadi sudah banyak banget kasus yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi minuman berenergi berlebihan Secara jangka panjang Misalnya 1 kaleng setiap hari selama 5-6 bulan bahkan 2-3 tahun Itu dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal Nah namun minuman berenergi itu berbeda ya dengan sport ring Sport ring ini adalah minuman pengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat selama berolahraga Ion drink biasanya ya Nah sport ring ini mengandung elektrolit seperti sodium, potasium, dan magnesium Jadi sport ring ini tergolong aman untuk dikonsumsi karena dia mengganti elektrolit yang hilang saat kita berolahraga atau beraktivitas ya Jadi yang harus diindari adalah minuman berenergi yang mengandung stimulan bukan sport ringnya Tapi kalau teman-teman sudah ada indikasi kerusakan ginjal Maka mengkonsumsi sport ring yang mengandung elektrolit tentu harus dibatasi Karena perlu perhitungan khusus untuk menyesuaikan kadar elektrolit tersebut terhadap ginjal yang sudah bermasalah nih teman-teman Yang kelima konsumsi kafein Tenang, nggak semua orang kok yang mengkonsumsi kafein dapat menyebabkan kerusakan ginjal Ternyata pelintian terbaru menunjukkan ada beberapa orang yang punya genetik atau mekanisme tubuh itu lambat dalam memetabolisme kafein Dimana orang-orang ini punya variasi tertentu pada gen CEP1A2 Orang-orang ini punya resiko mengalami gangguan fungsi ginjal hampir 3 kali lipat lebih tinggi Jika mengkonsumsi lebih dari 3 cangkir kopi per hari Dibandingkan dengan orang-orang yang normal dalam metabolisme kafeinnya nih teman-teman Kafein ini ada pada kopi maupun teh Nah terus dong gimana caranya kita tahu kalau kita ini merupakan orang yang metabolisme kafeinnya rendah Daripada orang-orang kebanyakan lain Ya satu-satunya cara harus dicek Genial, nggak ada lagi gitu ya Indikasi yang pertama bisa dari genetik Kalau teman-teman genetiknya sudah ada kakek, nenek, orang tua yang mengalami kerusakan ginjal Maka sebaiknya konsumsi kafein dibatasi cukup 1-2 cangkir kopi per hari Tapi kalau memang teman-teman ginjalnya bagus, nggak punya kelainan metabolisme kafein Itu bisa mengkonsumsi kafein 400mg per hari atau secara dengan 4 cangkir kopi nih teman-teman Aku sendiri masih mania kopi ya tenang aja Tapi aku minum kopinya cukup 2 cangkir per hari pada waktu pagi hari dan siang hari nih teman-teman Yang keenam minuman ringan Soft drink maupun minuman rasa-rasa yang sasetan, yang berwarna, yang bermacam variasinya gitu ya Jadi minuman ringan ini mengandung soda, zat aditif, pewarna, pengawet, gula tambahan Nah biasanya kan seger banget gitu ya kalau kita minum minuman berwarna yang rasa-rasa itu Apalagi setelah olahraga, cuaca panas, dehidrasi, haus banget gitu ya Nah tapi ternyata faktanya ketika kita mengkonsumsi minum minuman rasa-rasa, minuman ringan ini Dalam kondisi dehidrasi, cuaca panas, habis berolahraga Itu terbukti dapat merusak dan menurunkan fungsi ginjal dibandingkan bila teman-teman mengkonsumsi air putih nih teman-teman Ya mekanisme yang terjadi kemungkinan karena hiperosmolaritas dan kandungan fructosa, zat aditif yang tinggi Dalam minuman ringan yang meningkatkan vasopresin, asam urat, dan peran fructokinase yang akhirnya merusak ginjal nih teman-teman Nah jadi kalau misalnya habis olahraga panas-panasan, sebaiknya kalau masih sayang sama ginjalnya Minuman yang terbaik adalah air putih Oke, yang ketujuh konsumsi vitamin C dosis tinggi Vitamin C ini merupakan vitamin yang larut dalam air Sehingga hanya sedikit yang tersimpan di dalam tubuh Sisanya akan dikeluarkan melalui ginjal Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi kolagen drink, vitamin C drink gitu ya Yang dosisnya tinggi banget Itu nggak akan bisa disimpan oleh tubuh Kelebihannya langsung dikeluarkan melalui ginjal Nah, ternyata di dalam tubuh vitamin C ini sebagian akan diubah menjadi oksalat Saat kalsium bergabung dengan oksalat dalam urin, ini dapat meningkatkan resiko munculnya batuk kalsium oksalat Yang merupakan jenis batuk ginjal yang paling banyak terjadi Menurut keredian urologi Association Clinical Guidelines Merekomendasikan batasan asupan vitamin C per hari yang dikonsumsi melalui oral ya Kita minum langsung itu kurang dari 1000 mg per hari untuk mencegah munculnya kalsium oksalat terlalu banyak di dalam urin Sehingga menurunkan resiko batuk ginjal nih teman-teman Oke, yang ke delapan penggunaan obat pencahar Penggunaan obat pencahar sudah pernah aku jelaskan di obat-obatan yang bisa merusak fungsi ginjal ya Obat pencahar ini adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengobati sembelit Mengkonsumsi obat pencahar jika digunakan dengan tepat saat takarannya tepat, waktunya tepat, hanya pada waktu sembelit saja Misalnya ya satu bulan, satu sampai dua kali itu aman banget nih teman-teman Tapi kalau obat pencahar ini digunakan sebagai obat diet insta, dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang gitu ya Itu dapat meningkatkan resiko batuk ginjal jenis ammonium urat maupun meningkatkan resiko kerusakan ginjal Akibat kehilangan cairan berlebihan efek dari obat pencahar Jadi bener-bener berhati-hati banget kalau teman-teman minum obat diet Tapi obat dietnya bisa bikin mencret-mencret murus-murus setiap harinya nih teman-teman Serem pokoknya ya kalau sudah minum obat diet yang bikin kita gampang BAB sampai mencret-mencret Itu bener-bener dihindari jika masih sayang dengan ginjalnya Yang ke sembilan, mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter Dok, kalau obatnya emang merusak ginjal harusnya kan ditarik dari pasaran Jangan dibiarkan beredar gitu ya Well, yang harus teman-teman pahami Banyak banget obat-obatan antibiotik, peredah nyeri, obat pencahar Itu punya label warna merah, kak, besar Maka artinya harusnya obat-obatan ini baru bisa dibeli dengan resep dokter Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan Namun sayangnya banyak toko obat maupun masyarakat sendiri ya Itu yang membeli obat-obatan label merah ini secara bebas tanpa rekomendasi dokter Obat-obatan yang seharusnya boleh dibeli secara bebas itu yang labelnya hijau atau biru ya Tapi kalau sudah labelnya merah ini harus sesuai dengan petunjuk dokter Jadi kalau teman-teman mau menjaga kesehatan ginjalnya Konsumsilah obat-obatan sesuai dengan resep dokter Jangan mengkonsumsi obat sendiri Yang ke-10 kegemukan Nah, pelitian menunjukkan bahwa kegemukan akan meningkatkan resiko tekanan darah Lebih dari 130 per 80 mmHg Dan ini berhubungan nih Peningkatan tekanan darah itu berhubungan dengan peningkatan resiko kerusakan ginjal dini Pada usia muda khususnya remaja dengan berat badan obesitas nih teman-teman Makanya kalau misalnya masih remaja sudah obesitas Langsung segera lakukan diet menurunkan berat badan biar tidak terjadi kerusakan ginjal Dan yang terakhir adalah kebiasaan begadang Wah, ini fakta ya teman-teman Sebuah pelitian yang mencari hubungan antara durasi dan kualitas tidur Dengan terjadinya penyakit gagal ginjal kronis pada 194.039 orang dewasa di Thailand Menunjukkan bahwa ada peningkatan resiko penyakit ginjal kronis pada mereka yang tidur kurang dari 6 jam Atau lebih dari 8 jam Dibandingkan dengan mereka yang tidur 6-8 jam per hari Peningkatan resiko ginjal kronis juga terjadi pada mereka yang kualitas dan durasi tidurnya rendah Dengan sleep score kurang dari 6 dibandingkan dengan mereka yang kualitas dan durasi tidurnya baik Sleep scorenya lebih dari 6 Kita tahu bahwa saat tidur itu terjadi regenerasi sel maupun perbaikan fungsi pada ginjal nih teman-teman Jadi ketika tidur ginjal akan menghasilkan hormon metabolisme Mengatur keseimbangan cairan lakot pada tubuh Mengatur hormon pertumbuhan itu dilaksanakan ginjal pada waktu kita tidur Nah ketika jam tidur kita berkurang sering begadang Maka mekanisme dan regulasi tersebut terganggu Sehingga dapat meningkatkan resiko kerusakan ginjal lebih lanjut Makanya kalau kalian remaja yang mau menjaga kesehatan ginjalnya Sebaiknya hindari begadang Buat waktu tidur yang tepat Misalnya jam 9 malam jam 8 malam sudah tidur Jangan kebiasaan nonton Telah malam ya Bilanya gak bisa tidur makanya nonton Nah itu salah besar ya Jika masih sayang ginjalnya sebaiknya hindari begadang Nah kalau teman-teman bertanya Atau ada yang bersusikan silahkan komentar di bawah ya Dan teman-teman see you di video lanjutannya Bye 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 bye